Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Polri kembali melakukan rotasi terhadap sejumlah perwira menengah dan tinggi Salah satunya posisi Kabit Humas Polda Banten yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Edi Sumardi kini digantikan AKBP Sinto Silitonga Kombes Pol Edi Sumardi dipercaya menjabat Dirpa Mobfit Polda Banten Sementara itu AKBP Sinto Silitonga sebelumnya menjabat Kasubak Opsinal di Tipe Dumba Reskrim Polri Upacara serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho di Aula Serbagu Nama Polda Banten pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Serah terima jabatan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor ST Garing 1507 Garing 7 Romawi Garing Kep Garing 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang mutasi personel di lingkungan Polri untuk Polda Banten dengan adanya mutasi dan promosi jabatan ini Bapak Sinto Silitonga tentunya akan mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat Dari AKBP menjadi Kombes Putra Batak Kelahiran Medan Sumatera Utara 3 April 1978 ini merupakan lulusan AKPOL 1999 dan berpengalaman dalam bidang reserse Jabatan terakhirnya adalah Kasubak Opsinal di Tipe Dumba Reskrim Polri Sejumlah jabatan pernah diemban oleh Bapak Kombes Sinto Silitonga yakni sebagai berikut Kapolsek Metro Sawah Besar Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Pamen Polda Metro Jaya Kasat Reskrim Polres Table Surabaya Penyidik Madya 4 di Tres Narkoba Polda Jatim Kapolres Goa Kasubak Opinef Bak Penum Ropen Mas Divisi Humas Polri Kasubak Opsinal di Tipe Dumba Reskrim Polri Kabit Humas Polda Banten Selamat mengemban amanat baru buat Kombes Sinto Silitonga Semoga sukses dan sehat selalu